Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani melakukan pemantauan harga sejumlah bahan pokok dan ketersediaan pasokan pada bulan suci Ramadan di pusat Niaga Palopo pada selasa 19 Maret 2024. Padahal sejumlah bahan pokok makanan yang dipantau oleh Asrul Sani diantaranya sayur-sayuran, ayam potong, ikan, beras, dan telur ayam ras. Dari hasil pantauan, beberapa komoditas mengalami kenaikan seperti bawang putih, telur, wortel, tetapi masih dalam kondisi relatif stabil. Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani mengatakan, harga pangan dan kebutuhan lainnya yang ada di pusat Niaga Palopo relatif stabil. Hal itu dipengaruhi dari stok komoditas kebutuhan pokok yang mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya stok beras, gula, dan minyak goreng, stoknya terpenuhi sampai dengan hari lebaran. Asrul Sani menambahkan, pemerintah juga terus melaksanakan gerakan pangan murah yang dilaksanakan setiap pekan di hari Jumat untuk menjaga kestabilan harga sampai dengan selesai lebaran, dan dijadwalkan akan digelar di sembilan kecamatan di Kota Palopo. Ketika harga, khususnya harga pangan di pasar ini, alhamdulillah hasilnya beberapa komoditas pangan itu stabil, itu karena dipengaruhi karena stoknya banyak, khususnya peras tadi Pak Ketawa menampaikan bahwa stoknya yang ada di Jumat itu kurang lebih 5 ribu, dan juga kita laksanakan gerakan pangan murah setiap minggu, setiap Jumat kita lakukan. Akhirnya kita menjaga kestabilan harga, kemudian bertapak-atak juga ada beberapa daerah yang sudah panen, begitu juga dengan minyak goreng maupun bumbu lah. Tadi sudah disampai ke Pak Kapolong bahwa stoknya mencukupi untuk sampai dengan selesai lebaran. Dalam pemantauan tersebut, PJ Wali Kota Palopo didampingi Dandim 40.03 Palopo, Letkol Armet Kabit Bintoro Priambodo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Andi Enceng, Pimpinan Cabang Bulog Palopo Muhammad Junaidi, Kepala PNP, dan beberapa OPD terkait. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.